Bares Krimpolri menetapkan pengacara, Kamaruddin Simanjuntak sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan dirut PT Taspen Antonius Nihola Stepanus, Ans, Kosasi. Meski begitu, pihak kepolisian belum membeberkan secara pasti kapan penetapan status tersangka itu disematkan ke pengacara keluarga Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir J itu. Di sisi lain, Adi Vivit mengatakan pihaknya juga sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Kamaruddin sebagai tersangka. Namun, dia juga belum membeberkan secara pasti kapan agenda pemanggilan untuk pemeriksaan itu dilakukan. Tribunews.com sudah mencoba menghubungi Kamaruddin soal penetapan status tersangka ini, namun hingga berita ini dimuat, Kamaruddin belum merespon soal penetapan tersangka itu. Diketahui, Kamaruddin dilaporkan dirut PT Taspen atas pencemaran nama baik ke Polres Metro Jakarta Pusat pada 5 September 2022. Laporan terdaftar dengan nomor LPD 1966-9 SPKT, Polres Metropolitan Jakpus, Polda Metro Jaya. Kamaruddin dipersangkakan Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, IT, Joe Pasal 14 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang berita bohong. Ia juga mengatakan Kamaruddin dilaporkan atas dugaan menyebarkan berita bohong, yakni melalui Pasal 14U No. 1 Tahun 1946 tentang berita bohong. Dalam laporan tersebut, Duk mengungkapkan pihaknya membawa sejumlah barang bukti mulai dari video hoaks hingga akta perceraian dari pengadilan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!